Halo, hari ini kita belajar fisika, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar nah disini dia mempunyai ciri-ciri yang pertama itu adalah diam atau tidak dapat bergerak nah dimana dia sigma fx nya itu sama dengan 0 dan sigma fy nya itu sama dengan 0 dan yang kedua tidak berputar dimana sigma torsi nya sama dengan 0 torsi dalam fisika juga disebut dengan momentum atau momentum gaya torsi juga dapat dianggap sebagai gaya rotasi nah disini tadi kan dibilang sigma fx nya itu sama dengan 0 dimana tidak memiliki percepatan maka semua gaya yang bekerja bernilai 0 perhatikan hubungan antara gaya torsi momentum linier dan momentum sudut dari gambar berikut dimana torsi sama dengan gaya dikali lengan moment sama dengan gaya dikali r sin alpa r sin alpa atau torsi sama dengan moment inersia dikali percepatan sudut bisa ya dipahami karena karena hanya inilah teori dari kesetimbangan benda tegar jika merasa kurang panjang atau kurang tahu lebih lagi tentang kesetimbangan benda tegar disini kita akan membahas contoh soal perhatikan contoh soal berikut yang diketahui adalah masa 1,5 kg dan panjangnya itu 10 meter dan X nya itu 4 M kenapa dia X karena yang diketahui dalam soal adalah salah satu ujung pusat rotasi makanya dibuat X dan yang ditanya adalah Y atau momen inersia tongkat tersebut karena dalam menyelesaikan soal ini kita menjumlahkan dua rumus maka kita bahas satu persatu dulu ya yang pertama adalah momentum inersia batang homogen dengan sumbu putar di pusat masa rumusnya itu I0 sama dengan 1 per 12 M dikali L kuadrat yang kedua momentum inersia batang homogen dengan sumbu putar dengan sumbu berjarak D dari pusat masa di tengah di tengah di tengah yaitu 5 meter dari ujungnya nah jika pusat rotasi 4 meter dari salah satu ujungnya maka maka jarak pusat rotasi ke pusat masa D sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1 meter maka langsung kita masukkan rumusnya I sama dengan I0 ditambah M dikali D kuadrat sama dengan I0 tadi kan dia rumusnya 1 per 12 ML kuadrat ditambah MD kuadrat sama dengan 1 per 12 dikali 1,5 dikali L nya tadi kan 10 kuadrat ditambah 1,5 D nya tadi kan 1 nah 1 kuadrat 1 per 12 dikali 1,5 dikali 100 ditambah 1,5 dikali 1 nah disini langsung kita matikan nol nya ke koma jadi 1 per 12 dikali 150 karena 15 dikali 10 ditambah 1,5 sama dengan langsung kita bagikan aja ya 150 dibagi 12 sama dengan 12,5 ditambah 1,5 hasilnya adalah 14 satuannya kilogram meter kuadrat nah itu dia jawabannya gampang kan sampai jumpa di